Halo semuanya, ketemu lagi di channel saya bersama dengan saya Willy Setiawan. Di video kali ini kita akan membahas secara khusus mengenai Microsoft Word. Ini mungkin aplikasi yang sudah sering sekali kita gunakan, bahkan mungkin tanpa diajarin secara khusus kita bisa belajar sendiri. Cuma ini saya buat untuk membantu beberapa teman mungkin yang baru ya, baru belajar terus mungkin butuh referensi, maka saya akan coba membantu melalui video ini. Nanti video ini ada beberapa bagian, bagian yang pertama ini nanti akan saya buat dulu yang dasar-dasarnya yaitu menu-menunya dulu. Mungkin beberapa, wah kok cuma menu sih kan menu gampang. Terus sekali lagi mungkin bagi yang baru mulai belajar, supaya bisa cepat untuk menyesuaikan harapannya seperti itu. Oke ya, baik kita langsung saja. Kemudian juga ini versi ya, untuk versi mungkin supaya lebih gampang untuk menyesuaikan. Direkomendasikan minimal menggunakan yang versi atau menggunakan office yang versi 2007 minimal. Karena 2007 itu menunya sudah menyerupai ini, jadi sudah rame menu di atas ini ya. Ada apa istilahnya, ribbon kalau nggak salah istilahnya. Ada ribbon seperti ini. Kalau yang versi 2003 atau ke bawah itu kan kurang lebih seperti ini. Jadi menu biasa, terus kemudian berjajar gini menunya, kemudian kalau di klik nanti ada submenu ke bawah. Ya, jadi bukan seperti ini. Kalau ini kan sudah banyak sekali icon-iconnya. Ya, lebih rame di sini menu-menunya. Oke ya, jadi rekomendasi minimal yang 2007. Supaya nanti lebih cepat untuk menyesuaikan dengan yang saya peragakan di sini. Mungkin kalau pun ada perbedaan, 2007 ya, walaupun ada perbedaan mungkin nggak terlalu signifikan. Karena sudah menyerupai ke posisi menu-menunya. Oke, saya kira itu. Kita langsung saja. Saya perbesar dulu saja tampilannya. Oke. Oke, kita akan coba bahas menu yang di sini dulu. Yang di sini. Saya tulis dulu misalnya. Ini seperti biasa, saya kira sudah tahu semua ini untuk mengganti font. Oh, jenis-jenis font. Misalnya saya mau pakai Arial. Nah, misalnya. Oke, terus font, ukuran font bisa di sini juga. Nah, mau pilih, mau ukuran seberapa, sesuai kebutuhan, atau sesuai ini. Misalnya mau membuat judul, pasti akan dibuat lebih besar. Kalau standard biasanya 12 ya, kalau ukuran font standar. Mengubah ukuran font bisa lewat sini, bisa juga lewat sini. Nah, ini ada increase, yang itu increase font size. Nah, itu ya. Sama. Sama saja mau pakai yang mana pun bisa. Kemudian, atau lewat sini juga bisa. Ini kan jauh lebih detail nanti. Lebih detail di sini. Nah, ini. Jenis fontnya ini. Ini mau tebal, miring. Tebal miring dua-duanya. Ini ukurannya. Ini warnanya. Ini mau dicoret, atau mau dipangkat, dan sebagainya ada di sini. Mau di huruf kapital, atau mau di huruf kecil, ada di sini. Mau dipakai garis bawah, garis bawah, nah, masing-masing di sini. Nah, lewat sini bisa untuk mengatur font, khusus mengenai font, lewat sini pun juga bisa. Terus kemudian tadi yang mau saya sampaikan itu, oh ini. Nah, kita bisa mengatur itu ya, change case. Change case. Case itu kan, case itu kan apa ya, pengaturan huruf kapital, huruf kecil ya. Huruf kapital itu huruf besar maksudnya. Huruf kapital itu huruf kecil. Nah, di sini ada banyak pilihan. Nah, sentence case, lower case, upper case, capitalize each word, sama toggle case. Sentence case, ini dari arti katanya bisa kelihatan sih. Sentence, kalimat. Kalimat itu kan secara umum ya. Kalimat itu secara umum kan awal kalimat. Ya, awal kalimat, bukan awal kata ya, tapi setiap awal kalimat itu huruf kapital. Lepas dari asumsi, ada nama, ada nama kota, lepas dari itu ya. Tapi, secara umum, kalimat itu awalnya huruf, awal, sorry, awal kalimat, tibet ya. Kalimat itu huruf paling awalnya, nah, kalimat itu huruf paling awalnya huruf kapital. Seperti ini, di preview-nya ini, di menu-nya ini kan kelihatan. S-nya huruf kapital. Sedangkan lower case, ya, huruf kecil semua. Upper case itu huruf kapital semua. Capitalize each word, setiap, nah, kalau ini, setiap awal kata. Setiap awal kata itu huruf kapital. Toggle case ini nanti akan membalik. Ya, membalik dari huruf yang sudah terbentuk. Jadi, contoh nanti misalnya, saya punya huruf kecil semua, kecil semua. Setoggle nanti akan jadi besar semua, kapital semua. Saya punya yang ini, setiap awal kata huruf kapital. Kalau setoggle jadinya, setiap awal kata jadi huruf kecil, sisanya jadi huruf kapital. Kita akan coba nanti. Lalu, ini akan saya buat dulu, kalau sentence saya kira tidak ngaruh ya. Karena di sini sudah, sudah sentence case di sini. Kita coba dulu yang lower case saja. Lower case, makanya itu semuanya akan jadi huruf kecil. Nah, gitu. Kemudian, upper case akan jadi huruf kapital. Kemudian, capitalize each word. Oh, atau ini sekarang saya coba sentence case. Nah, gitu ya. Huruf, tadi kan, kalau saya undo. Nah, semuanya huruf kapital. Tapi setelah saya kenai ini, sentence case, maka yang jadi huruf kapital hanya awal kalimat. Hanya awal kalimat. Nah, gitu. Capitalize each word. Nah, setiap kata awalnya akan huruf kapital. Nah, dari posisi ini, kalau saya toggle, dibalik jadi kurang lebih artinya. Nah, kan, nanti jadinya setiap awal kata ini, H, S, A, K, ini akan menjadi huruf kecil. Yang selebihnya ini, yang semuanya huruf kecil, akan menjadi huruf kapital. Nah, gitu ya. Sekarang, saya buat lagi misalnya lower case. Nah, saya buat huruf kecil semua. Maka, kalau saya toggle, akan jadi huruf kapital semua. Saya buat, eh, nggak ngefek, sorry. Sentence case ya, sentence case. Kemudian saya toggle. Nah, huruf awal kalimatnya huruf kecil, sisanya akan jadi huruf kapital. Jadi, itu pengaturnya bisa lewat sini. Nah, oke. Itu, kemudian ini biasa, gampang, tebal, miring, garis bawah, ini coret. Tebal, miring, garis bawah, coret. Itu, ya. Sorry. Saya buat. Oh, ini. Saya coba ini aja. Misalnya, sekarang ini. Ini kalau dalam istilah, apa, exact ya. Ilmu exact ini kan seperti index. Atau di sini istilahnya subscribe. Ada subscribe, ada superscript. Ya, superscript itu pangkat. Kalau kita kenal, bisa dipangkat. Kalau di sini itu subscribe ya, subscribe itu biasanya kan yang index istilahnya. Jadi, kalau kita bicara tentang, apa sih, kimia gitu ya, ada H2, SO4. Duanya kan jatuh, eh, jatuh apa ya. Duanya kan ke bawah gitu ya. Itu kan index istilahnya. Nah, itu menggunakan subscribe ini. Oke, kita coba di sini, maka dia akan. Nah, gitu ya. Ini index, eh, sorry. Ini yang pangkat tadi ya, yang superscript. Nah, gitu. Nah, kalau kita klik lagi ya, dia akan balik. Oke, kemudian itu. Ini untuk mengganti, apa, warna font ya, atau warna huruf. Bisa macam-macam. Bisa lewat sini juga. Kalau warnanya pengen lebih rame, atau lebih banyak pilihan. Atau berupa gradasi warna, gitu. Itu ya, bisa. Kalau ini untuk, apa namanya, nge-block. Jadi, tulisnya di-block. Nah, itu istilahnya highlight, gitu ya. Nah, gitu. Untuk di-highlight. Eh, sorry. Ini cepat dulu. Oke. Ini untuk, apa, eee... Istilahnya apa dulu? Word art, ya. Semacam word art. Kalau saya pilih ini. Nah, gitu ya. Cuma ini versi, apa ya. Versi, 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 versi minimnya word art, gitu ya. Dulu, eee... Apa kan ada kan word art yang supaya gede-gede tulisannya, gitu. Yang, eee... Atau bisa dikenai ke huruf biasa. Huruf biasa. Jadi, lebih... Lebih bisa stylish, gitu istilahnya, ya. Nah, seperti itu. Ya, cuman tetap silahkan dipertimbangkan kejelasan tulisan. Jangan sampai keasikan mendesain tulisan hanya tidak terbaca, kan malah repot. Tidak terbaca. Oke, ya. Itu beberapa variasi, juga variasi. Oke, saya kira itu untuk bagian ini. Kemudian kita bergeser ke sini. Ya, ke bagian. Jadi, bagian font. Sekarang bagian paragraph. Nah, bagian paragraph ini nanti secara khusus ini bulet, ya. Bulet. Kemudian ini ada numbering. Ini juga numbering tapi yang berjengjang. Nah, itu multi-level, gitu. Nanti kan kita bahas secara khusus ini. Itu ada pembahasan secara khususnya. Di video yang lain ada setelah ini. Ini untuk mengatur indentasi. Kita coba aja langsung di sini. Saya akan buat sebuah paragraph, misalnya, ya. Ya, usungnya ditulis lagi. Auto Caps Lock. Jadi, ini ya juga. Gak perlu bingung kalau pas misalnya kalian suatu saat ngetik, gitu ya. Terus tau-tau berubah, gitu. Tanpa sekeinginan kita. Gak perlu terus diubah, diketik, dihapus, ketik lagi. Cukup di undo. Di undo, dia akan balik. Nah, gitu ya. Contoh biasanya yang misalnya sering ini intermisi dikit, ya. Mau menuliskan T. S, T. Nah, kan jadi D, kan. Karena di sini kan dia, kebetulan yang saya install pakai versi yang bahasa Inggris. Yang apa? Languagenya-languagenya yang Inggris. Yang United Strip. Sehingga, otomatis kan dia akan, apa sih, autocorrect, gitu ya. Grammar-nya akan autocorrect. Sehingga, T mungkin dikiranya saya salah ketik. Mau menulis D, menjadi tertulis T. Maka dia akan jadi D. Maka tinggal di, Ctrl Z, ya. Shortcut, ya. Shortcut untuk undo, Ctrl Z. Nah, balik. Sudah. Gitu. Itu bisa. Jadi, gak perlu dihapus, manual, terus diketik lagi. Gitu. Tinggal di Ctrl Z, dia akan kembali ke ketikan kita semua. Oke, lanjut lagi. Misalnya seperti ini. Oke, sekarang. Nah, kalau kita ini, ada increase indent. Ya, increase indent. Ini decrease indent. Decrease itu mengurangi. Increase itu kan menambah. Maka, indent. Indent itu kan hubungan sama paragraf. Jadi, apa sih istilahnya yang menjorok ke dalam. gitu ya, menjorok ke dalam. Kalau saya increase indent, maka dia akan menjorok ke dalam. Nah, seperti ini tadi. Kalau saya kembalikan, saya decrease. Nah, itu akan ke situ lagi. Oke. Dan ini mentok. Ini sudah mentok paling pinggirinnya. Gak bisa lagi. Oke, ya. Itu kemudian, ini gak pernah saya pakai. Ini untuk sorting. Ya, ini untuk mengurutkan. Sort. Ini akan lebih banyak digunakan di tabel. Nah, ya ini ya bener. Cuman, saya akan lebih banyak menggunakan sort atau sorting itu di Excel. Mungkin nanti kalau, kalau saya membuat video mengenai Excel akan kita, pasti akan kita bahas di situ. Ya, di sini saya belum, belum pernah menggunakan. Dan biasanya, tapi bisa juga ini, tabel. kita punya tabel. Kemudian ada isi data. Kita bisa sort pakai ini. Mengurutkan. Gitu ya. Kemudian, ini untuk tanda, penanda saja. Nah, jadi, contoh ini saya enter lagi. Saya copy saja ini misalnya. Nah, itu ya. Kalau saya klik ini. Nah, ini ya. Eh, sorry. Nah, saya klik ini. Aduh, kok balik terus. Ini ya. Saya klik tanda yang tanda P kebalik ini ya. Nah, nanti ketikan kita akan jadi banyak simbol-simbolnya. Tapi, nggak perlu khawatir. Apa? Kalau di print ini, nggak akan muncul. Kalau di print. Ya, jadi hanya akan ada di layar editor kita. Gitu. Kalau ini, nah, ini ada tanda titik ini. Artinya ini adalah spasi. Simbol dari spasi. Kalau yang P kebalik ini adalah tanda enter. Jadi, di sini kita melakukan enter. Ada juga, misalnya, di sini saya tekan tombol tab. Nah, tab itu di sini muncul sebagai, disimbulkan seperti tanda panah ke kanan. Artinya di sini ada tombol tab. Itu ya. Terus ada lagi nanti ya, nanti akan kita bahas, kita bisa break, pitch break. Jadi, kita langsung, apa, langsung lompat. Ini kan halaman belum habis ya. Kita bisa langsung lompat ke halaman berikutnya. Nah, seperti ini. Nah, di sini akan muncul tulisan pitch break. Nah, ini ya pitch break. Akhirnya di sini, itu kita melakukan tadi itu, melakukan break, atau melakukan pitch break. Nah, ini biasanya, para layouter akan terbantu, misalnya nih, melayout sebuah dokumen gitu, terus kemudian loh, sudah coba saya layout, sudah saya coba rapikan kok, gagal terus. Biasanya berhasil kok ini gagal. Nah, maka, memunculkan ini kan kelihatan nanti, oh, ternyata di sini ada pitch break. Oh, ternyata di sini ada ini. Jadi, bisa menyesuaikan untuk menangani layoutnya. Biasanya bisa terbantu nanti, para layouter. Pengalaman saya sendiri seperti itu. Oke ya, ini saya kembalikan lagi. Ups. Oke, ya untuk shortcut ya, memang tidak harus, tidak wajib, tidak wajib dihafal. Cuman memang, untuk tips saja, tips and trick, hafal shortcut cukup membantu. Sehingga enggak bolak-balik, geser kursor, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, gitu ya. Jadi, bisa terbantu. Undo itu kan control Z undo. Kalau redo, redo itu lawannya undo. Jadi, membatalkan yang batal. Membatalkan yang batal. Jadi, itu control J. Di sini ada kok. Nah, ini kan undo. Control Z, ini. Ini redo. Control J. Ya. Jadi, nanti setiap kali kita akan, apa, mengarahkan kursor ke, tadi misalnya ini ya, build. Nah, nanti pasti diberitahu, kalau ada shortcut, pasti akan diberitahu apa shortcutnya. Control B, ini italic, control I, dan seterusnya. Membantu, membantu sekali. Oke, ini saya matikan lagi, tandanya ini. Terus, ini juga seperti biasa ya, ini left alignment ya, alignmentnya pengaturan. Mau rata kiri, mau rata tengah, rata kanan, atau justify. Justify itu kan kanan kiri. Sebagai contoh di sini. Nah, ini kan, sebelah kirinya, sudah rata, sudah rapi. Yang sini sebelah kanannya, nah ini ya, apa, belum, belum rapi, belum rata. Nah, ini kan default memang dia, line-nya line left ya, line left. Alignment-nya, atau perataannya itu, perataan kiri. Shortcut-nya, control L. Kita skip dulu yang center, yang right dulu. Yang right, control R, rata kanan. Oh, sorry, belum di block. Saya block dulu. Rata kanan. Semuanya akan rata kanan. Yang saya block ini. Oke, itu terus, justify, control J. Nah, itu ya. Kirinya rata, kanan juga rata. Tadi kan kalau yang belum, masih left kan. Nah, kan gini. Tapi setelah saya, justify, nah, seperti itu. Nah, ini control L, ini control R, ini control J. Kalau center, control C. Oh, bukan ya. Karena control C itu sudah miliknya, copy. Ya, dimana-mana, umum sih ya ini, kita kenal untuk meng-copy, shortcut-nya control C. Maka untuk center, shortcut-nya bukan control C, tetapi control E. Nah, itu, control E. Itu ya. Ini kita coba pakai shortcut, control E. Nah, itu. Oke ya, itu mengenai alignment istilahnya, kalau dalam, apa, di sini, di pengaturan alignment. Oke, itu kemudian, apalagi ya, ini, ini skip dulu ya, sebentar lagi. Kemudian ini untuk, ini juga jarang saya pakai, dua-duanya ini, ini biasanya saya pakai, kalau sudah bermain-main dengan table, dengan tabel. Ini kan untuk, ini tapi bisa dipakai sih. Ini gunanya mirip, mirip dengan yang ini tadi. Seperti highlight, mirip, mungkin ini highlight. kita coba di sini, saya beri warna, nah, jadi kayak gitu. Nah, cuma bedanya, nah ini bisa kelihatan bedanya. Bedanya adalah, oh, sebenarnya kita coba, kalau, oh, nggak ada yang, salah, salah. Ini saya, nah, gitu ya. Ini pun sama, jadi saya undo, kemudian saya coba highlight di sini. Sama, sama. Sama saja. Nggak tahu kenapa dibedakan ini ya. Ini tadi ya, secara khususnya saya gunakan untuk di tabel. Kalau ini jarang sih, saya gunakan seperti ini jarang. Mungkin bisa, kalau ini misalnya sebuah, apa, sebuah handout gitu, mungkin ya, sebuah materi gitu, mungkin bisa ya, selayaknya stabilo untuk, yang penting-penting di warna gitu. Tapi ya sama, apa ini kan bisa tadi. Ya, sama juga. itu ini juga, eh, sebentar, di block dulu. Nah, eh, belum. Oh, tadi kena ini juga. ya, double. Oke, nah, demikian pula untuk yang, border, atau yang bingkai ini. Nah, itu ya, membingkai. ini dianggap tabel, ini dianggap tabel, oh, enggak, ini tetap, oh, ini bisa, coba ya, saya geser ke bawah, enggak mau. Ini digeser, enggak mau juga. Enggak mau. Ini saya geser ke atas, enggak mau juga. Ya, enggak tahu ini, enggak dianggap tabel, tapi dia ya, enggak dianggap tabel. Karena kalau tabel, biasanya kan disini ada, kalau yang saya klik disini, pasti disini ada simbol, yang menandakan dia adalah tabel, dia adalah tabel. Saya kira itu, kemudian, oh, ya, kalau kita mau, apa, tadi ya, misalnya, mau saya rata tengah. Ini hanya tips, hanya tips saja, untuk ini. Biasanya kita kan, harus kita blok ya, harus di blok semua, baru kita, beri pengaturan rata tengah, atau yang lain-lain, gitu ya. Tidak harus sebenarnya, artinya, pokoknya, kursor berada disini, ya, kursor berada disini, kemudian saya klik tengah, ya, akan berpengaruh. Jadi, dia akan berpengaruh pada paragraf. Nah, ini, kita akan membicarakan, sekalian mengenai paragraf. Paragraf disini, tapi, catatan ya, dengan catatan, bukan dalam arti kebahasaan, bukan dalam arti kebahasaan, atau bukan, sesuai yang di EYD, atau di kamus, bukan. Tapi, ini kita bicara paragraf secara teknis, khusus disini, di Microsoft Word ini. Paragraf disini itu, bisa saya artikan, bisa kita artikan, setiap kali kita menekan enter, nah, itu akan membentuk sebuah paragraf. Contoh ini, ini sebelumnya ya, ini saya backspace dulu, supaya gabung, nah, seperti ini. Ini adalah satu paragraf. Satu paragraf. tahunya bagaimana, nah, ini, ini tentang kita, apa, klik, nge-klik mouse, gitu ya. Kalau saya klik satu kali, nah, itu ya, kan, ini saya klik disini, dan saya klik disini, nah, kan hanya apa yang terjadi? Klik disini, hanya minda kursor, gitu ya, hanya minda kursor. Kalau saya klik dua kali, contoh disini, ini kata-kata pembahasan ini, saya klik dua kali, akan terblok, atau akan terseleksi satu kata ini. Saya klik kesini, tulisan Microsoft ini, nah, akan terseleksi, atau akan terblok satu kata Microsoft. Ya, jadi kalau tadi, klik sekali hanya minda kursor, klik dua kali, akan menyeleksi, atau akan nge-blok satu kata. Kalau kita klik tiga kali, ya, kita klik tiga kali, maka akan terblok, atau akan terseleksi, yang namanya, satu paragraf. Nah, maka disini akan saya klik tiga kali, nah, jadinya seperti itu. Dimanapun, dimanapun. Nah, artinya, kalau, jadi, saat kita klik tiga kali, lalu kita lihat bagian mana yang terseleksi, atau yang terblok, maka itulah yang menjadi satu paragraf. Nah, tadi beda, kalau tadi ini ya, saya kembalikan, saya enter disini, saya klik tiga kali ini, nah, ini saya terus seleksi, maka inilah satu paragraf. Sudah dipisahkan oleh enter disini. Maka, ini adalah paragraf yang berbeda. Nah, sehingga artinya, kalau kursor saya taruh di paragraf yang pertama ini, kemudian saya, saya, apa, center, secara tata tengah ini, maka yang berubah hanya yang satu paragraf ini. Maksud saya katakan, ini berlaku untuk tiap paragraf, kecuali kalau kita ngeblok semuanya. Nah, gitu. Hanya berlaku untuk tiap paragraf. Ini pun sama, saya klik disini, center, right, dan sebagainya, dia hanya akan berlaku untuk tiap paragraf saja. Ini pun sama tadi, yang increase atau decrease itu, eh, salah. Nah, ini berlaku untuk tiap paragraf. Gitu. Oke, itu kemudian ini mengenai spasi, line spacing. ini ya, biasanya kan kalau kita mengetik membuat kreativis ini, ada aturan, silakan, eh, apa, jaraknya satu setengah. Ya, jarak, jarak paragrafnya, jarak line spacingnya, paragrafnya satu setengah. Ya, maka kita ngatur disini. Ini pun sama. Saya letakkan di paragraf yang atas, kemudian saya lakukan pengaturan paragraf. Nah, yang berubah hanya paragraf pertama saja. Paragraf keduanya, nggak ikut berubah. Ya, kecuali kalau ini di block. Kalau ini di block. Nah, baru akan ikut berubah semua. Itu ya, itu untuk pengaturan paragraf. Oke, lalu, saya kira itu mengenai ini ya, beberapa menu yang di paragraf, nanti kemudian yang ini, styles, ada heading, nanti ini kita akan bahas secara khusus, nanti ada, bahasan secara khusus tentang ini. Saya kira itu, oh, tadi ada yang kelewatan. Nah, ini kita bisa membersihkan, jadi contoh, contoh ya. Di sini saya beri warna merah misalnya. Di sini saya tebal, ini hanya asal saja sih. Nggak asal. Terus, oh, terus ini paragrafnya saya center. Nah, gitu ya. Ini kalau kita bersihkan, nah ini ada judulnya, nah kok judul, apa, tulisannya keterangannya clear all formatting. Jadi, ya jelas dari, dari arti katanya, kalau ini kita klik, semua format akan ter-reset. itu ya, remove. Jadi, menjadi hilang semua formatnya. Nah, apa, paragrafnya ya, jadi, jadi normal kembali, jadi left. Normanya left. Ya, maka ini kalau, jadi belum saya block ya. Kalau saya block, nah, supaya yang tadi ini, yang warna, warna dengan bold ini tadi, kena efeknya. Nah, gitu. Ini juga akan, apa, berlaku, kalau kita nanti ya, nanti sudah bermain yang namanya indentasi maupun tabulasi. Indentasi maupun tabulasi. Begitu kita clear all formatting, maka nanti seluruh pengaturan indentasi maupun tabulasi juga akan ter-reset, akan hilang semua. Ya, tapi nanti kita akan bahas secara khusus mengenai indentasi dan tabulasi. Oke, itu, kemudian, satu lagi, oh ini, nah, tentang copy paste, ini hal yang sepele banget, sepele banget. Cuman, ada satu hal, kita akan coba saja, misalnya, atau gini, ada satu hal, yang namanya meng-copy ya, kita pasti tahu yang namanya meng-copy. menduplikat, atau membuat sebuah duplikat dari objek. Contoh, nah, tadi kan sudah saya praktekan, ya ini saya copy, saya control C, kemudian saya paste di sini. Oh, ini rata kanan. Oke, saya paste ke sini. Nah, artinya, saya melakukan duplikasi objek. Objeknya yang saya copy, kemudian saya gandakan. Objeknya saya gandakan. Berlaku juga, ya untuk gambar, tabel, semuanya itu adalah, meng-copy yang kita kenal selama ini. Nah, ada satu lagi, meng-copy, tetapi bukan meng-copy objeknya. Yang di-copy adalah formatnya. Nah, itu nanti kita bisa, menggunakan yang namanya ini, yang gambar kuas, format painter. Nah, Ya, format painter, itu ada shortcutnya, di situ, ctrl-shift-c. Ya, kalau mau menerapkan, itu ctrl-shift-v. Jadi kan sama kan, mirip sih, sorry, mirip. Meng-copy kan ctrl-c, paste itu adalah ctrl-v. Kalau, format painter, meng-copy nya adalah ctrl, ada shift nya. Ctrl-shift-c, paste nya adalah ctrl-shift-v. Nah, kita akan coba, cara pakainya bagaimana, dan, akan jadi seperti apa, kalau kita pakai. Yang pertama, akan saya praktekkan, ini akan saya, center gini ya, rata tengah. Saya ingin meniru, ya ini hanya contoh, walaupun nanti, meniru rata tengah kan, tinggal di ctrl-e ya, itu bener, cuma ini hanya contoh saja. Artinya, yang kita tiru itu, bukan objeknya, tetapi formatnya. Formatnya, maka caranya adalah, saya klik dulu, saya letakkan kursor, di tempat, yang ingin saya tiru. Kita akan kursor, di tempat yang ingin saya tiru, yang ingin saya contoh, seperti ini misalnya. Dan saya, klik format painter, itu ya, nah dia sudah aktif. Kursornya sekarang akan, nah itu ya, kursor akan menjadi, nah itu, akan menjadi, ada kuasnya. Ya, nah kemudian sekarang, kita klik, di tempat, yang ingin meniru. Kita klik, di tempat yang ingin meniru. Contoh disini, akan saya klik, di paragraf kedua. Nah, ikut jadi rata tengah. Itu format painter. Jadi, meniru formatnya. Bukan, meniru objek, tapi meniru formatnya. Kemudian, bisa juga, misalnya, tidak hanya, paragraf ya, tapi semua, semua format pokoknya. Termasuk nanti, kalau kita sudah main numbering, tadi juga yang disebutkan, kita main, indentasi, tabulasi, jadi semuanya akan, tertiru. Semuanya akan tertiru, menggunakan format painter. Warna pun sama, kita coba yang warna. Ini ya. Oh, ini juga sama ya, nggak perlu, nggak perlu di blok semuanya. Pokoknya, kursor ada di dalam kata ini. Saya beri warna merah, misalnya. Nah, langsung akan jadi warna merah. Ini juga sama, saya beri, di sini, oh, ini akan, kita coba aja, kalau di kombinasi. Ini saya, saya rata tengah, ada warna merah, kemudian ada italic, misalnya. Nah, ini. Maka, kalau ini saya, klik format painter, kemudian saya klik, di tulisan harap ini, di sini, yang terjadi adalah, nah, gitu ya. Secara keseluruhan, akan kena efeknya, atau akan kena formatnya paragraf. Karena tadi kan ingat, prinsipnya adalah, berlaku untuk satu paragraf. Nah, sedangkan yang ini, karena efek satu kata, karena dia, warnanya merah tadi. Ya, saya klik di harap, maka dia, ikut jadi warna merah. Tuh. Kecuali, nah, kecuali tadi ya, kembali lagi ke sini, ke semuanya ini, kemudian saya format painter. Kecuali, kalau ini saya blok. Nah, saya blok kayak gini. Nah, secara paragraf jelas, dia kena efek formatnya. keseluruhan, karena saya blok ini tadi, akhirnya kena merah semua, dan italik semua. Itu ya. Banyak, masih banyak lagi, kegunaan yang lain. Ini hanya contoh saja, gambaran bahwa, kita bisa meniru, tidak hanya meniru objek, atau tidak hanya menduplikat objeknya, tetapi, menduplikat formatnya. Dan ini, pengalaman saya, sangat membantu pekerjaan. Pada saat kita sudah, apa, berurusan dengan dokumen, yang mungkin lebih kompleks. gitu ya. Atau tidak kompleks, buat makalah pun, juga akan sangat terbentang. Di sini. Itu ya. Oke, saya kira itu, ini saya mungkin kembalikan dulu. Oke, itu tadi namanya format, oh, satu lagi, sebentar, maaf, tertinggal. Buat yang simpel saja, rata tengah ini ya. Nah, ini kan tadi, hanya berlaku untuk, satu kali pakai, kalau kita perhatikan tadi ya. klik sini nih, di sini, kemudian saya klik, kemudian saya klik sini. Nah, berlaku satu kali sudah. Klik ke sini, nah, nggak ngefek. Kalau kepingin bisa berlaku berkali-kali, maka, caranya adalah di double click nanti. Sama pertama, klik di tempat yang ingin ditiru, kemudian, format painternya, klik dua kali, double click di sini. Nah, terus sudah saya double click, maka nanti di sini, saya klik sini. Nah, kursornya masih ada gambar kuasnya, maka masih bisa dipakai. Dan saya klik ke sini lagi. Nah, gitu ya, sampai, dan seterusnya. Kalau sudah selesai, tinggal tekan tombol escape di keyboard. Sudah, selesai. Itu kalau mau dipakai berkali-kali. Oke, saya kira itu, itu beberapa menunya. Kemudian juga, ada lagi, ini, apa namanya, yang di layout ya, yang di, kita kan, bahas yang di layout. Nah, ini juga, sebenarnya, hal yang sederhana. Ini sebenarnya adalah hal yang sederhana, mulai dari margin, orientation, size, column, dan seterusnya. Percali ini ya, ini pun saya juga, dua nih terutama. Tidak pernah pakai terus terang, tapi nanti akan saya tunjukkan saja. Oke, margin jelas untuk mengatur batas pengetikannya. Jadi, kalau kita lihat di sini kan, atas ada jaraknya ini, tidak bisa diketik, secara normal ya. Tidak bisa diketik secara normal, tapi nanti ada cara untuk mengetik bagian atas ini. Sebelah kiri juga, sebelah kanan juga, kemudian sebelah bawah, nanti ini juga, ada batas pengetikan. Itu namanya margin. Kita bisa atur, mau beri margin seberapa lebar. Nah, ini ada ukuran-ukurannya. Atau mau kita buat ukuran sendiri, kita nanti bisa pakai custom. Custom margin. Nah, ini. Atas itu mau diberi ukuran berapa, kiri itu berapa, bawah berapa, kanan itu berapa. Gitu. Nah, itu ya, itu margin. Kemudian orientation itu, mau landscape, landscape itu tidur, atau portrait. Portrait itu ini normal, berdiri. Maksudnya normal itu yang kita pakai sekarang ini. Ya, mau berdiri itu mau tidur. Portrait atau landscape itu orientation. Size jelas ukuran kertas. Ini sama dengan di margin. Di sini sudah ada daftarnya sih. Mau ukuran apa. A3 itu ukuran sekian, A4 itu ukuran sekian, A5 itu ukuran sekian. Nah, kalau ukuran yang kita mau gak ada di sini, kita bisa custom lewat sini. More paper size. Nah, lewat sini. Tadi sama sih di menu-nya margin juga sama lainnya. Satu ini. Paper. Ini pun tadi sama ya. Margin. Nah, ini bisa portrait landscape. Lewat sini juga bisa. Sama saja. Paper. Nah, ini mau ukuran kertas berapa. Tinggal kita tulis di sini. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah, bagaimana kalau, saya taunya itu, ukuran dalam, centimeter. Ini kan kebetulan, kebetulan di, yang saya pakai ini, dalam seinci. Ya, jadi, Microsoft Word ini, yang saya pakai ini, kebetulan, terinstall dengan, format, atau dengan, satuan pengukurannya itu, inci. Dalam inci. Ini pun semua. Jadi, semuanya dalam inci. Ya, nah, caranya cukup mudah, tidak terlalu sulit. Misalnya, ini hanya contoh asal ya. Saya mau buat dokumen dengan ukuran, 20 cm x 30 cm. Maka, udah, tinggal saya, ubah di sini aja, 20. Kita ketik biasa. CM. Gitu. Ini berlaku untuk margin juga. Jadi ya, margin, nanti, nanti kita akan coba. Sama juga dengan margin. Ini 30 cm. Nah, gini. Udah, kita oke. Atau ini ada spasi, boleh. Gak masalah, gak akan ngefek. Itu boleh sama aja. Nah, dia akan berubah. Cuman, sekarang, yang gak perlu bingung juga, pada saat saya lihat kembali, more paper size, nah, dia kembali ke inci. Kalau gitu, pengaturan yang barusan saya ketik, 20 sama 30 cm itu gagal. Enggak. Tetapi, 7,88 inci ini, setara dengan 20 cm. 11,81 inci ini setara dengan 30 cm. Jadi, bisa langsung kita ketik. karena tadi yang saya katakan, satuan pengukuran yang saya pakai ini adalah inci, maka, gimana-gimana, dia akan selalu kembali ke satuan inci. Ya, tetapi, ukurannya, tetap seperti yang kita atur barusan. Jadi, gak perlu bingung, gak perlu, wah, ternyata gak bisa. Bisa, cuman, satuannya yang kembali ke semula. Ini berlaku untuk ini tadi. Ini saya kembalikan dulu ke 4 aja. Berlaku untuk margin juga. Biasa kalau kita buat makalah, karya tulis ini ya gitu ya. Kan ditentukan. Atas itu 4 cm, misalnya. Kemudian, kiri juga 4 cm. kemudian bawah itu 3 cm. Kemudian, kanan itu juga 3 cm. Nah, seperti ini. Pan-pan 3.3. Nah, kita oke. Nah, ini pun sama. Saya klik marginnya. Nah, ini ya, kelihatan di sini. Class custom setting. Jadi, setting terakhir yang kita pakai. Keklihatan kan dia kembali ke inci. Tuh, jadi gak perlu khawatir, gak perlu bingung. Ini cara yang pertama. Jadi, tanpa mengubah keseluruhan ukuran, ya, sorry, keseluruhan satuan, kita bisa mengubah secara insidental. Secara personal. Kalau kita mau mengubah keseluruhan, wah, kok inci? Saya maunya cm, karena saya biasanya bekerja dengan menggunakan satuan cm. Bisa. Caranya dengan di sini. File, ya, di menu File. Kemudian di Option. Nah, di sini. Kemudian di sini pilih yang Advanced. Nah, Ya, Advanced. Saya klik Advanced. Lalu nanti cari yang bagian Display. Bagian Display. Nah, ini Display. Ini, Show Measurement Unit of. Nah, ini kan kita ganti. Itu ya. cm, bisa. cm. Saya OK. Nah, udah. Nah, ini kan dia cm. Kemudian tadi di ukuran sini juga pasti berubah semua. cm semua. Margin pun sama. Semua akan berubah. Jadi, semua pengukuran akan menjadi dalam format cm. Oke, itu kemudian, hmm, satu lagi mungkin tentang ukuran kertas ya. Ini hanya informasi umum saja. Supaya hanya tahu saja. A4 mungkin biasa ya. A4 ukuran kertas yang bisa kita gunakan untuk makalah dan sebagainya. A5 itu adalah setengah dari A4. Jadi, kalau misalnya, pertama ini ya. Semoga kelihatan ini ya. Saya punya kertas ini. Ini ukuran A4. Kalau ini saya lipat atau saya bagi. Nah, saya bagi gini. Ya, saya bagi gini. Maka ini adalah ukuran, ukuran A5. Semoga kelihatan. Jadi, pokoknya A4 yang panjangnya ya. Panjangnya A4. Panjangnya A4 dibagi 2. Ini akan menjadi ukuran A5. Sebaliknya, kalau ini A4, saya tambah 1 A4 lagi. Misalnya ini. Nah, ini A4. Posisi portrait. Saya punya A4 lagi. Posisi portrait. Saya gandeng. A4 portrait dengan A4 portrait. Ini menjadi ukuran A3. Itu ya. Itu hanya informasi umum saja. Sehingga, tahu tentang kertas juga. Nanti kalau pas membuat dokumen, mau membuat seukuran berapa, bisa nira-nira. Oh, butuh kecil kok. A5 saja cukup. pakai yang ukuran A5. Itu kurang lebih ya. Informasi umum. Pengetahuan umum saja. Kemudian berikutnya adalah kolum. Nah, kolum saya kira juga sudah pernah menggunakannya. Jadi, misalnya ini. Saya blok saja di sini misalnya. Kemudian, saya buat kolum. Nah, saya mau pakai dua. Saya bagi dua kolom. Nah, jadi seperti ini. Ini kolom pertama. Ini kolom kedua. Terbagi dua kayak gini. Bisa juga dibuat lebih detail. Pengaturannya di sini. More column. Nah, ini ya. Di more column. Kita bisa atur, misalnya ada garis tengahnya. Nah, nanti kalau ini saya oke. Nah, ada garis tengahnya. Ini ya. misalnya juga. Misalnya juga, apa, di sini kebetulan, bukan kebetulan, di sini defaultnya ya, defaultnya, itu lebar kolom pertama dengan lebar kolom kedua itu imbang, equal. Equal kolom with, lebar kolomnya itu sama. Imbang. Maka, yaudah kita gak bisa ngatur lebar masing-masing kolom. Kalau kita kepengen ngatur, misalnya saya kepengennya yang sebelah kiri ini akan lebih lebar dari yang sebelah kanan. Ya, tinggal dihilangi centangnya ini. Nah, akhirnya kan yang nomor dua ini jadi aktif nanti. Ini kan pertama disable. Karena dia equal. Kita cukup mengatur satu. Kalau yang kita hapus, centangnya ya jadi aktif. Kita bisa atur. Misalnya ini saya tambahin. Nah, ini ya. Nah, ini di preview kelihatan dia. Nah, itu. Tambah lebar. Misalnya segini. Ini jaraknya. Jarak antar kolom. Mau saya, wah, terlalu lebar. Saya perkecil. Gak bisa. Nah, kurang lebih seperti ini. Itu ya. Ini dua. Mau jadikan tiga kolom pun bisa. Tiga kolom. Nah, gitu ya. Itu kurang lebih pengaturan kolom. Oke, kemudian break. Nah, ini break tadi sudah sempat saya praktekkan. Ini tadi yang ini, pindah. Jadi, ini kan belum habis halaman. Tapi, bisa kan kalau kita membuat kayak tulis ini ya gitu ya. Atau membuat, saya contohkan yang KTI atau makalah. Bab 1 selesai. Bab 1 itu berakhir di tengah-tengah kayak gini misalnya. kan tanggung ini kalau mau saya pangkas, wah ini memangkas terlalu banyak tulisan juga gak mungkin karena nanti malah bisa apa, isinya jadi gak valid malah. Maka ya, memang ya terpaksa kita biarkan kayak gini. Ada space banyak di sini. Terus kita mau lanjut ke bab 2. Kan bab 2 kan pindah halaman baru. Nah, bisa kita caranya nyepam. Ya, tadi ada murid mengisahkan spam enter. Ya, bener bisa ini spam enter. Itu. Enter berkali-kali. saya katakan selatiamat saya bilang gitu. Oke, nah bisa, tapi ya ini terlalu banyak apa ya, membuang waktu lah bisa diselahkan gitu. Caranya tadi bisa dengan break. Itu tadi. Ini saya delete dulu. saja. Atau sebentar, ini marginnya kelebaran ini. Saya buat simpet saja. Oh, sorry. Oh, ini tadi gak katut ya. Gak kena karena dia berupa kolom. Dia berupa kolom dia berbeda. Nah, dia masih tetap nyangkut yang di sini. Oke, sudah. Nah, ini juga kayaknya coba kalau kita lihat di sini. Oh, gak kelihatan. Oh, ini. Nah, ini menandakan bahwa dia apa ya, istilahnya beda section. Ini ada geris putus-putus. Jadi, antara ini dengan kolom yang kita buat, kemudian antara kolom dengan paragraf ini. beda section. Itulah kenapa barusan tadi, nah ini ya, waktu saya atur margin. Nah, ini hanya kena ini saja. Yang ini sama ini enggak, karena kenapa ini? Nah, beda dia, beda section. Nah, ini ada tanda seperti ini. Beda bagian lah istilahnya. Kalau ini saya kena margin juga, nah, maka sama, hanya itu saja. Nah, yang ini masih enggak. ini yang bisa katakan membantu layouter. barusan kan terbukti di sini. Kok enggak kena, kenapa? Kok harus satu-satu? Oh, ternyata dia beda bagian, beda section. Ya, ini efek kalau kita menggunakan kolom. Seperti itu. Oke, saya undo. Oke, kemudian tadi mau ngapain ya? Kolom, kolom sudah, oh, margin sudah saya break ya, break sekarang. ini di halaman pertama, udah di sini. Ini kan mau pindah halaman, mau pindah halaman udah tinggal shortcut-nya adalah ctrl-enter. Ya, ctrl-enter. Nah, dia langsung akan break. Sama dengan menggunakan ini. Break yang ini sama juga. Ini yang saya tekan ini, break, kemudian ini, kemudian page ini. Dia akan langsung pindah ke halaman berikut. Atau shortcut-nya adalah ctrl-enter. Sama. Oke, itu kemudian berikutnya, nah, ini line number dengan hyphenation jarang, tidak pernah, tidak pernah saya pakai sih. Sekarang-sekarang saja, tidak apa-apa. Line number jelas dari katanya sendiri ini, line number. Jadi, dia nanti akan memberikan nomor, penomoran pada tiap baris. Kita akan coba saja di sini. Nah, ini sama ya, karena dia sudah break section, maka dia hanya berhenti sampai di sini. Kalau, tapi, nah, sebentar, kita coba dulu. Kalau ini saya klik di sini, yang saya lewati ya, yang paragraf yang di bawah ini. Kemudian saya line number, saya pilih yang continue. Continue, nah, dia akan mulai dari satu lagi. Di sini, saya pilih yang continue. Nah, baru dia nyambung akhirnya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, ini, lapan, sembilan di sini, satu, dua, dua, tapi tadi pada waktu saya lompati, nah, dia juga lompat. Jadi, intinya hanya itu, intinya hanya memberi penomoran. Mungkin ini akan bisa bermanfaat kalau kita di Microsoft Word ini menuliskan kode program. Kita membuat bahasa pemrograman, kita paste ke Microsoft Word, kemudian ada penomoran. Sehingga nanti kalau misalnya kita membuat apa ya, semacam analisis atau misalnya ada pemberitahuan, oh ada error di baris kesekian. Nah, kalau nggak ada nomornya, pas programnya panjang sekali kan kita nggak kesulitan. Ada error di baris 13, ya kita hitung, tuh, 2, 3, 4, 5, sampai 13. Tapi kalau ada nomornya, nomor 13 langsung kita eksekusi. Kurang lebih seperti itu. Oke ya, itu, ini juga ada pilihan mau nyambung, tadi itu menyambung atau mau restart tiap halaman, restart tiap seksion, dan seterusnya. Nanti silakan bisa explore sendiri. Oke, kemudian happenation. Nah, happenation ini adalah memecah atau memotong kata. Contohnya adalah, misalnya nih, kita ketik, kita nulis, kita nulis kecatatan, nulis manual. biasanya kan kalau sudah mentok sampai batas sebelah kanan, ya batas paling kanan, sudah nggak cukup kan, biasanya kita strip gitu ya. Jadi contoh nih, contoh saya ketik disini aja. Nah, disini aja ya, misalnya, ini contoh sudah di pinggir misalnya ya. Saya mengetik, apa ya, makanan gitu ya. Terus nggak cukup. Nggak cukup makan kita kan, ya kalau sesuai dengan bahasa Indonesia kan, gini, makan, kemudian strip, kemudian an-nya di bawah. Kan kurang lebih seperti itu. Atau mungkin yang asal ya, nggak terlalu memperhitungkan EJD, nggak terlalu memperhitungkan kebahasaan. Saya tulis misalnya, just money, just, kemudian, mass strip, nggak cukup, nyambung nih di bawah. Semacam ini. hypnase itu seperti itu, memotong kata, kalau nggak cukup. Karena kenapa? Secara default, Microsoft Word ini kan berusaha untuk tetap menjaga supaya satu kata ini utuh. Nah, ini kan, utuh dia nggak, nggak apa namanya, nggak ada kata yang dipecah. Semuanya pasti utuh. Pasti utuh. Nah, dengan hypnase ini memungkinkan Microsoft Word untuk memecah kata, sehingga nanti efeknya memang akan semakin menghemat tempat. Ya, jadi kan otomatis kan kalau di, apa, diaktifkan kan akan disisipkan ke sini. Oh, ini nggak, nggak cukup. Cukupnya ini hanya satu kata misalnya. Oh, kebetulan bisa dipecah di situ. Maka akan ditaruh ke situ. Kalau mengaktifkan hypnase ini. Kita akan coba di sini. Automatic. klik. Oke, ini coba saya tambah ya. Ini harus mencari kalimat yang pas ini, supaya muncul. Tengah muncul. nah ini jadi kita akan membicarakan nah ini saya aktifkan barusan jadi dia akan otomatis ini kan gak saya buat manual lagi kan ini kan otomatis coba ini kalau saya hapus saya backspace ya ini di sini posisi cursor di sini saya backspace nah yang terhapus adalah M nya artinya tanda hubungnya ini dia otomatis tidak saya ketik manual nah itu ya jadi itulah hypnation akan memungkinkan kata menjadi dipecah oleh microsoft sehingga akan jadi lebih iri tempat nanti dengan catatan dengan catatan lepas dari perhitungan dari aturan kebahasaan ya lepas dari perhitungan aturan kebahasaan jadi ini kebetulan mungkin cocok ya oleh bahasa Indonesia boleh ini mem strip membicarakan boleh tapi kalau pas misalnya kebetulan gak boleh ya apapun contohnya nah maka lepas dari itu jadi ini hanya secara teknis di microsoft word bisa memecah kata entah itu pemecahan pemenggalan ya pemenggalan katanya itu sesuai dengan aturan dalam kebahasaan atau enggak lepas dari itu oke kurang lebih itu kemudian oke ya margin sudah orientation sudah saya sudah penis sudah satu lagi sekarang sebelum kita akhir untuk video yang pertama ini 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 saya kembalikan dulu aja kolomnya ini jadi satu oh sorry ini sampai sini oke kita cek sudah menjadi satu section belum ya oh masih belum oke kalau gitu ini tinggal kita backspace saja nah kita enter nah gitu ya jadi tinggal dihapus disini ini saya backspace nah hilang sudah jadi sudah menjadi satu section lagi misalnya ini tadi kan kita page break pindah ke halaman oke nah kalau kita perhatikan disini ada jeda nah ini ada jeda disini ini ada jeda disini padahal disini enggak ada enter ini coba saya tekan tombol anak panah ke bawah nah dia langsung pindah ke situ itu ya enggak ada enter dan line spacingnya ini sudah sama dari line spacing tadi ini ya line spacing satu setengah misalnya nah kan satu setengah tapi ini pun masih lebih lebar saya buat single nah ini penyebabnya adalah bukan kan ada setannya ya ada ada hantunya bukan tapi ini adalah pengaturan before dan after itu ada ada di dua ini sih bisa di cara mana pun silahkan ini nah ini ya bisa lewat sini before after ya space before after paragraf atau lewat sini juga bisa layout nah ini jadi silahkan nanti perhatikan microsoft wordnya kalian defaultnya pasti ya jadi setiap kali kalian membuka sebuah dokumen baru ya setiap kali membuka dokumen baru new dokumen pasti di bagian layout kemudian spacing ini before after ini pasti akan ada nilainya ya ini tadi itu dengan catatan versi tadi ya 2007 ke atas kalau yang 2003 saya tidak ingat bagaimana pengaturan spacingnya ini tapi sehingga saya pokoknya yang 2007 ke atas itu spacing before after ini ada nilainya sudah sehingga mengakibatkan pada saat kita langsung ngetik ya kita tidak mengubah apa-apa kita langsung ngetik dijamin setiap kali ganti paragraf ya setiap kali pindah paragraf pasti jaraknya akan lebih lebar lebih renggang itu karena ini after ya dari arti katanya after setelahnya paragraf jadi kalau cursor saya ada disini afternya 8 maka 8 point ini adalah posisi yang disini nah ini ini pun sama paragraf kedua afternya 8 maka 8 itu ada disini sekarang kita buktikan kalau ini saya nolkan nah itu ya semakin mengecil semakin mengecil nah sudah sekarang sama jaraknya nah saya buat perbandingan saya taruh di paragraf yang ketiga ini paragraf ketiga ya beforenya saya tambah juga maka atasnya sini nah yang tadi sudah sudah menyempit pasti akan merenggang lagi nah itu itu before dan after ini bisa kemarin pengalaman saya membimbing murid-murid tugas karatulis ini ada yang seperti ini jadi apa sempat murid ini kebingungan lho pak kok ini ya apa spasinya disini sudah 1,5 ya sudah 1,5 semua terus dia juga bawa laptopnya waktu dia tunjukin ini pak 1,5 semua saya lihat juga benar 1,5 tapi kok jaraknya beda sendiri nah benar waktu saya buka di layoutnya sini bagian before atau afternya after ya terutama karena memang masih default isinya masih ada angkanya masih ada nilainya sehingga menyebabkan jadat antar paragraf menjadi lebih renggang baru setelah ini di nolkan jadi sama semua jadi rata semua jaraknya itu harus ya kalau ini pembuatan karatulis seperti ini harus di nolkan standarnya seperti itu nah supaya tidak perlu berkali-kali mengubah itu bisa dibuat default jadi caranya disini ini di layout kemudian di paragraf di ujung ini nah ujung ini tinggal di klik nah kemudian disini spacing ini nah ini kan ada barusan ya yang saya atur terakhir itu ini saya nolkan dulu saya nolkan dulu before dan afternya kemudian saya klik set as default nah kalau saya klik set as default maka nanti setiap kali kita membuka satu dokumen baru setiap kali kita membuat dokumen baru dijamin pasti before afternya sudah nol jadi kita gak perlu melakukan perubahan apa-apa lagi itu ya nah ada pertanyaan apakah berlaku untuk dokumen ini saja atau untuk semua dokumen nah maka kita pilih kalau emang mau semuanya kita pilih untuk semua dokumen maka saya oke nah nanti dijamin coba ya ini saya buat saya akan file new layout nah sudah nol dia gitu ya oke saya kira itu ini tadi juga sama untuk pembanding saja nah ini nanti mungkin kalau gak perlu bingung ini kadang-kadang berbeda-beda kadang-kadang dia tulisnya remove kadang-kadang dia tulisnya add ini remove sama add ini ya remove sama add itu posisi kursor disini nah ini ya di paragraf ketiga paragraf ketiga disini pilihnya remove sama add kalau di paragraf kedua isinya adalah add sama add nah beda ini ya tergantung keberadaan tadi keberadaan spacenya kan tadi disini di paragraf ketiga kalau kita lihat beforenya ada isinya before itu ada isinya before ini ada jaraknya afternya nol artinya yang bisa kita lakukan adalah menghilangkan before atau menambah after ya jadi sekali lagi afternya nol sudah gak ada afternya beforenya ada jaraknya maka yang bisa kita lakukan adalah kita mau menghilangkan jaraknya before atau mau menambah jaraknya after maka pilihannya menjadi remove ya menghilangkan jaraknya before atau menambah jaraknya after sedangkan di paragraf kedua itu posisinya nol semua maka ya karena nol semua gak ada jaraknya yang bisa kita lakukan adalah menambah add before ataupun add yang after jadi gak perlu bingung kalau lupa kok pilihannya beda-beda tuh maksudnya seperti itu oke ya saya kira itu untuk beberapa menu dasar disini oh satu lagi ketinggalan ini tentang paste tadi ada yang mau saya jelaskan saya lupa ada beberapa ini ya beberapa jenis biasanya ini satu lagi ini saya ambil contoh microsoft excel karena biasanya di excel akan lebih nampak efeknya contoh disini asal saja word disini excel nah saya copy ini saya copy dari microsoft excel saya copy ke word ya saya copy kesini biasanya kalau kita hanya ctrl v kalau kita hanya ctrl v jadi seperti ini nah ini saya maksud ya di awal kalau dia tabel dia ada tanda seperti ini menunjukkan bahwa dia ini tabel tapi bordernya gak muncul bordernya gak kelihatan atau bordernya di nolkan di hilangkan nah itu kalau kita hanya ctrl v biasa nah disini ada banyak pilihan paste nah ini ya kalau kita pilih anak panah kecil ini nah ini ada banyak pilihan kita coba saja disini jadi seperti ini kalau yang ini seperti ini macam-macam saya akan coba yang beda ini yang beda ini dengan yang ini yang hanya huruf A ini nah ini tadi ya apa namanya berupa tabel karena memang excel kan berupa tabel jadi excel kan default dia memang berupa tabel nah kalau kita copy kita paste kesini maka dia kan berupa tabel tetapi bordernya tadi bordernya kan tidak nampak kalau yang ini bordernya masih nampak ini tadi kan copy paste yang sorry paste itu yang mana tadi ya disini nah paste yang ini use destination styles nah itu ya jadi tabelnya masih muncul masih kelihatan itu ya sedangkan yang ini tadi itu kan yang biasa ini kalau tidak salah keep source formatting nah gitu itu bedanya untuk yang tadi ini dengan yang ini nah yang ini tadi gambar nah picture maka objek yang kita paste kesini dia kan berupa jadi gambar nah ini dia berupa gambar ya kalau ini kan tadi tabel dia masih bisa kita edit ya bisa kita edit ini pun sama berupa tabel bisa kita edit kita lebarkan nah itu bisa tabel biasa ini dia berupa gambar ya kita hanya bisa resize keseluruhan gambar gitu ya yang ini yang hanya keep text only kalau tidak salah ya nah keep text only secara otomatis atau secara sekaligus kita mengkonversi menjadi text jadi tabelnya tidak ikut nah ini kan tidak ada tidak ada tabel dia hanya apa dua kata biasa dua buah kata biasa yang di enter gitu ya gak ada tabelnya itu perbedaan beberapa paste gitu ya atau lebih punya lagi nanti ada di paste spesial nanti bisa eksplorasi sendiri yang jelas antara copy paste atau paste terutama ya paste di word dengan paste di excel akan berbeda nanti jadi kita akan bahas lebih detail kalau nanti saya membuat video yang mengenai excel nanti paste nya akan berbeda lagi kalau di excel karena ada kaitan dengan rumus-rumus juga rumus excel gitu ya atau apa secara otomatis dengan demikian saya kira sudah cukup untuk pembahasan di video yang pertama ini mengenai menu-menu dasar nanti beberapa menu akan kita bahas secara khusus secara khusus saya kira itu semoga bisa membantu bisa bermanfaat kita ketemu di video yang berikutnya terima kasih selamat eh selamat sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati